Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya Oke untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game sensei ya Legend of Justice dan di kesempatan kali ini kita kedatangan ya karakter yang paling kita tunggu-tunggu yaitu si Poseidon ya Oke sebelumnya kita lihat dia dulu ya untuk event event di kedatangan si Poseidon ini ya Oke di sini eh di awal itu ada event ini temen-temen ya Oke ini event login kita nanti di event login ke-7 kita bisa dapat si Poseidon ini secara gratis ya jadi buat temen-temen yang mungkin mepet ya apa namanya dia maunya mepet dan mungkin belum punya timbunan bulu ya bulu buat gajah itu bisa nunggu aja nanti di hari ke-7 dapat gratis ya Oke kemudian eh kita cek aja dari atas ya eventnya ini ada jurnal Ramadan Oke Oke disini kita bisa dapat hadiah-hadiah ya login selama ini berapa hari nih wuuh lumayan ya eh 14 hari ya Oke kemudian eh paket spesialnya Oke ini kita harus top up ya Oke kita lewati aja paket spesial yang kedua ini kita bisa beli eh tiket gajah si Poseidon ya ini harganya 3000 dapat 10 dan kita sehari juga dapat gratisan lima ya Jadi kalau teman-teman punya diamond ya kalau bisa beli sehari bisa dapat 15 ya Oke kemudian berkah Ramadan ini juga top up Oke nih kebanyakan top up ya Oke kita lanjut ke ini adalah bannernya ya teman-teman ya di sini eh sistemnya itu PT ya ada PT nya ya teman-teman ya jadi tenang saja eh 60 kali gajah kita pasti akan dapat satu Poseidon gratis ya di sini saya punya 125 jadi eh minimal minimalnya bisa dapat dua lah ya dari gajah nanti ya Oke ditambah satu gratisan baik bisa dapat tiga ya semoga sih bisa dapat lebih sih ya karena ini juga masih ada waktu jadi saya masih bisa beli eh tiketnya ya kemudian tentunya disini ada eh mermaid ya Oke kita coba aja nih mermaid ini pasangannya dari si Poseidon ya Oke ini tim yang saya pakai ya masih sama seperti yang dulu kita coba aja apakah masih mampu mengalawan si mermaid tetis yang dilingnya ini bener-bener eh membuat kesel ya oke oke cukup tapi masih masih cukup empuk ini ya Uh sakit banget oke dia semu lagi oke sudah 50% oke 40 ya masih banyak waktunya tenang saja oke dikit lagi wah balik lagi ya dia ya oke sip sip Iya masih cukup jauh ya 24 detik masih sangat aman oke dan disini juga ada kerang-kerang teman-teman ya jadi tentunya kalau ada kerang kita ada lagi misi atau event ya Ocean Adventure ini ya di sini seperti biasa kita bermain gadu dan nanti bisa mengumpulkan kerang-kerang ini ya dan untuk kerangnya ini nanti bisa ditukar dengan berbagai macam hadiah yang menarik tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya oke untuk kerang juga bisa didapatkan dari sini teman-teman ya menyelesaikan misi harian ini juga hadiah terakhirnya ini ada juga dadunya ya jadi dadunya ini bisa juga untuk mendapatkan kerang yang lebih banyak lagi oke sebelumnya kita akan coba cek dulu eh si Poseidon ini ya teman-temannya oke wadidoh wuff emang dewa laut ya jadi ya arenanya laut ya oke ini ultinya dia memanggil ombak raksasa untuk membasmi semua musuh ya memberikan 210% attack damage dan menghilangkan sebagian besar buff milik mereka dengan kekuatan suci Poseidon mengonsumsi separoh dari kosmo miliknya untuk menggunakan skill ini untuk setiap seribu kosmo yang digunakan damage devastating tsunami meningkat sebesar 5% devastating tsunami dapat dilepas setiap 14 detik ya oke jadi ini kalau kita pertarungan 14 detik otomatis dia akan mengeluarkan ombak tsunami ini ya untuk level 2 nya jadi 13 detik level 3 nya 12 detik ya dan ini AOE ya teman-teman ya kena semua jadi cukup mantap kemudian skill berikutnya ini memanggil 3 Divine Thunder untuk menyerang musuh secara acak setiap guntur memberikan 160% attack damage ya untuk level 2 nya ini Divine Thunder ini juga bisa menghilangkan 400 kosmo dari target saat memberikan damage mantap terus kemudian level 3 nya ini musuh yang terkena defense nya juga terkena efek stun wadidoh kemudian level 4 nya ini attack nya menjadi 180% ya dan Poseidon memulihkan kosmo setara dengan damage defense Thunder oke dia kosmo nya balik lagi ya ngeri sekali ini defense Thunder ini ya oke kemudian skill berikutnya pada awal battle kehendak dewa tidak bisa ditentang selama 3 detik awal pertarungan semua damage dan efek negatif yang diarahkan ke Poseidon akan direfleksikan ke penyerang wadidoh ini mantap jiwa ya dia akan ada semacam kayak shield ya dan semua serangan itu balik lagi ke musuhnya ya oke durasi defense untuk level 2 nya ini jadi durasinya jadi 4 detik dan level 3 nya menjadi 5 detik oke kemudian untuk pasifnya ini Poseidon bangkit secara bertahap hingga mencapai titik puncaknya sehingga saat Poseidon mendapatkan 3.000, 10.000, 20.000 kosmo secara akumulatif akan mendapatkan kembali sebagian kekuatan defense dan skill baru fase pertama cap combo kosmo Poseidon akan meningkat secara signifikan dan regenerasi kosmo miliknya akan meningkat sebesar 25% fase keduanya ini basic attack Poseidon mengenai lawan lainnya dengan peluang 20% untuk memanggil kilat dan menyerang target secara acak total awakening basic attack Poseidon menghilangkan kosmo 5 target sebesar 500 ya oke setiap level 2 nya ini setiap awakening meningkatkan attack Poseidon sebesar 10% dan haste sebesar 10 secara permanen ya oke dan untuk level 3 nya ini attack nya menjadi 15% dan hasilnya sebesar 15 secara permanen oke oke ini mantap juga ya haruslah ya wajib kita harus gajah oke sebelumnya kita akan coba eh buka-buka dulu lah ya eh ada yang kita punya beberapa fragment ini ya oke ini yang bisa oke ini bintang 3 semua ya oke bintang 3 nya nanti aja lah ya kita buka aja yang bintang 5 nya ini bismillah oke dapet upload it oke dan misty oke sip ya lumayan lah ya buat tambah-tambah ya untuk bintang 3 nya gak usah dibuka aja lah nanti penuh malahan ya oke langsung aja kita akan gajah di eh Poseidon sini aja ya oke 60 eh Samen dapat kesatria spesial ya dan disini ini bisa diganti temen-temen ya buat temen-temen yang mungkin enggak suka Poseidon atau mungkin nanti sudah punya dan merasa cukup dan pengen lebih meningkatkan di si Canon ini ini bisa ya di tuker ya tapi ini biasanya membayar seribu diamond ya untuk pergantian karakter yang di up ya oke langsung aja disini kita gajah yang pertama kali ya oke bismillah ya semoga udah hobi sih ya oke jangan sampai hanya dapet dua lah kalau bisa bisa dapet tiga gitu ya oke oke animasinya keren ya oke lumayan lah ya dapat beberapa bintang juga oke kita lanjut yang kedua ke bismillah yuk Poseidon datanglah yuk ah Jon ya oke Jon dan yang ketiga puluh ke bismillah semoga ini soft piti ya dapat b5 lah ya jabu Oh Black Pegasus ya wadidoh ini ya buat tumbal ya Oke lah kita gas aja lah ya deh deh apa ini kali ini bener-bener zon ya wadidoh Oke kita pokoknya habiskan ya all out ya untuk si Poseidon ini kita all out dan nantinya setiap hari saya akan juga beli ya uh dapat kreken Oke lumayan ini masih di eh 50 ya oke dan ini 60 pasti dapat Oke tapi eh 60 tiket ini dapat berarti kalau ini dapat lagi Poseidon Oke berarti dapat tiga ya Oke sip mantap jiwa ya keren banget sih apa namanya artnya ini keren banget ya oke oke dapet tiga karakter b5 ya tadi dapat si Black Pegasus Isaac reken dan dapat lagi si Poseidon ya oke 60 yang berikutnya Oke bismillah ya semoga bisa dapat dua lah ya di 60 terakhir ini oke oke masih b3 semua zonk bismillah lagi oke uh 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 aduh tak ada b5 nya ya oke ini b5 yuk soft biti waduh penuh ya penuh oke ntar ya kita upgrade aja secara cepat oke masih adakah ya cukup kayaknya langsung aja kita lanjut lagi bismillah yuk please Poseidon yuk uh Capriconsura okelah Oke sip ya yang penting saya belum maksimal ya Capriconsura masih butuh banyak oke ini yang keempat Uff Virgusun oke lumayan hoki lumayan hoki untuk putaran kedua ini lanjut lagi oke let's go ah zonk nih ya oke lah nggak papa ini yang terakhir oke Poseidon lagi oke datanglah Poseidon langsung dua yuk oke cuma satu oke lah nggak papa ya oke lumayan temen-temen ya kita akan coba aja sebentar si Poseidon ini eh kita masukkan dulu ya ke resonen Poseidon nya apakah ada masih ada ruang kosong Oke masih ada satu Poseidon oke ini kita masukkan Oke kemudian ini harus kita upgrade juga ini ya Poseidon nya oke kita upgrade sekalian eh air ya Poseidon ya eh Poseidon itu tadi air atau apa ya ntar kita cek dulu Oh kenapa tak bisa nggak memperhatikan ya Poseidon Oh ternyata dia masuknya ini temen-temen ya Oke ini ini berarti kalau mau update juga harus punya Poseidon lagi ya Waduh ini lumayan lumayan berat ya saya kira ini hanya karakter apa namanya tipe air ya Wadidoh berarti hanya ini punyanya masih bintang enam ya Oke kita kita akan pasang aku dulu seadanya lah ya si Poseidon ini Oke kita pakai aja sembarang kemudian eh saya juga pengen pakai si mermetetis ya dalam satu tim ini ya ini juga oke lah ini aja nggak apa-apa seadanya terus kita akan coba aja eh cari temen aja ya yang mungkin masih kurang lebih seimbang ya oke ini sembuh sembilan juta ini ya oke ini aja ya eh enam enam jutaan dia kita akan copot sih ini dengan Poseidon ya Poseidon nya jauh banget soalnya level cukup rendah ya oke ini kita coba kasihkan di depan kemudian kita kawal kita tambah si mermetetis ya ini cocok nggak ya kalau kayak gini ya temen-temen ya oke oke sip kita coba aja dululah ya oke oke Poseidon nya di depan cukup aman di support dengan si mermetetis ya jadi dia cukup sulit untuk matinya wuuh ombaknya asal kita bisa bertahan beberapa detik oke mantap jiwa ya Poseidon dengan si mermetetis ya oke oke ya temen-temen ya mungkin sampai disini dulu video kita kali ini ya tetap dukung terus megaman channel dengan video tombol subscribe like share dan komen ya di setiap video-video megaman channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton